Intro Salah satu penemuan arkeologi Alkitab yang paling signifikan yang pernah ada, Gulungan Perak atau Gulungan Ketevhinom. Saya percaya bahwa ketika Anda menggabungkan kebenaran Alkitab dengan bukti arkeologis ilmiah yang tidak terbantahkan, Anda memiliki kombinasi yang tidak terkalahkan, dan itu persis dengan apa yang kita sedang bahas hari ini. Mari kita lihat tempat khusus di Yerusalem yang disebut Ketevhinom, di mana teks Alkitab tertua di dunia pernah ditemukan. Ini adalah berkat imamat atau berkat imam yang luar biasa seperti yang tercantum dalam kitab ulangan. Apakah Anda mengetahuinya dengan baik? Tekst tersebut ditemukan di Gulungan Perak dalam Ketevhinom. Mengapa begitu penting? Mari kita telusuri. Jadi pertama-tama ini adalah sebuah bukit yang menghadap ke kota Yerusalem yang indah dan juga kota tua. Ini adalah Gunung Sion dan Lembah Hinom atau Gehenna, di mana menurut Nabi Yeremia, beberapa penyembahan berhala yang serius dulunya berlangsung di sana, di mana anak-anak dijadikan tumbal dan ini semua ada di dalam Alkitab. Ini adalah bukit di mana Anda bisa melihat Ketevhinom atau Bahu Hinom. Pada tahun 1980-an, Gabriel Barkay, seorang arkeolog terkenal, melakukan penggalian di sepanjang jembatan ini dan dia membuat penemuan. Pada periode kuil pertama, ternyata ada deretan makam di sini yang diekspos Barkay dan sebagian besar di jarah. Tetapi salah satunya berisi artefak yang sangat kecil, namun sangat signifikan. Saat ini dipajang di Museum Israel. Di sini, awalnya Anda memasuki gua. Ini seperti pintu masuk sehingga Anda harus merangkak masuk. Di sini Anda bisa berdiri lagi. Di sini ada sedikit tepi dari langit-langit masih dalam posisinya menunjukkan ketinggiannya dan Anda memiliki tempat untuk meletakkan mayat di ruangan-ruangan ini dan di sini. Setahun kemudian setelah daging membusuk, keluarga akan datang dan mengumpulkan tulang dengan persembahan dan diletakkan di repository atau tempat penyimpanan seperti ruang bawah tanah. Sehingga tempat itu bisa digunakan untuk anggota keluarga berikutnya yang meninggal. Apakah Anda tahu, berapa lama yang lalu hal ini semua terjadi? Itu ada di zaman Alkitab. Pada masa periode baik suci pertama, 2600 tahun yang lalu, tempat tersebut digunakan sampai penghancuran Yerusalem oleh Babylonia. Itu adalah serangkaian makam kuno, elit Yerusalem, karena ini adalah operasi besar untuk membuatnya. Dan artefak yang ditemukan juga merupakan indikasi kekayaan. Tetapi artefak yang ditemukan hanya ditemukan di salah satu makam tersebut. Semua makam yang ada di sini dijarah di kemudian hari dalam sejarah, kecuali satu itu yang di sana. Mereka menemukan satu item yang merupakan penemuan yang luar biasa. Ini adalah gua paling selatan dalam rangkaian gua pemakaman dari periode baik suci pertama. Di sini adalah tempat untuk meletakkan mayat. Anda bahkan bisa meletakkan sederetan mayat di samping yang lain. Seperti yang dikatakan, ini adalah elit Yerusalem. Para imam mungkin. Nah, kita tunggu saja buktinya. Ukurannya, skalanya menunjukkan itu harusnya kelas atas. Dan itu bisa saja milik imam. Tetapi, hanya jika ditemukan bahan di dalamnya, maka bisa memiliki jawaban yang lebih baik. Jadi, dalam ekspedisi tahun 1979, Prof. Gabriel Barkey, seorang arkeolog legendaris datang ke sini untuk menggali lagi seluruh pekuburan ini. Seluruh area pemakaman ini. Dan masalahnya adalah sebagian besar makam ini telah digali berkali-kali atau dijarah oleh perampok makam. Sehingga tidak ada harapan untuk menemukan sesuatu yang istimewa. Kemudian, ada sekelompok remaja yang membantu penggalian. Mereka adalah anak-anak Yerusalem. Jadi, salah satu remaja tersebut, ternyata dia agak mengganggu dan dia terus mengganggu dan menyenggol. Jadi, Barkey memutuskan untuk memberinya tugas dan dia mengirimnya ke dalam gua penyimpanan ini. Gua ini memiliki pintu kecil sehingga seorang anak dapat menyelinap masuk. Dan dia memerintahkannya untuk menyapu dan membersihkannya. Beberapa menit kemudian, anak ini mendatangi Gabriel Barkey, sang arkeolog. Dan menarik bajunya dan berkata, lihat apa yang saya temukan. Dan dia menunjukkan kepadanya sebuah bejana tanah liat kecil yang utuh sempurna atau pot kecil lengkap yang indah atau sesuatu yang langsung dapat dikatakan oleh Barkey bahwa itu adalah asli dari periode baik suci pertama abad ke-7 sebelum masehi. Saat ini dipajang di Museum Israel. Mereka menemukan bedak, lampu minyak, tentu saja tulang, kaca, barang pecah belah venisia yang indah dan perhiasan. Kemudian di lantai makam tersebut, ditemukan jimat perak yang sangat kecil yang tergulung tampak seperti pentung rokok. Kemudian gulungan dari perak yang rapuh tersebut dibuka di Laboratorium Museum Israel karena mereka yakin ada sesuatu tertulis di dalamnya. Membutuhkan 3 tahun untuk memecahkan teknik untuk membukanya. Pada saat dibuka, mereka mulai memperhatikan tanda-tanda kecil huruf yang digabung menjadi kata-kata dan kata-kata tersebut mulai masuk akal. Itu adalah berkat imamat. Bunyi salinan tersebut adalah dan kata-kata tersebut ya'er adonai panayv hu berakha hu l'adonai ha'ozer v'hagoer b'ra y'berakha adonai yeshmerakha ya'er adonai panayv elekha v'yasem lekha shalom dan anda tahu bahwa teks itu berasal dari perjanjian lama ini adalah salinan paling awal yang pernah ditemukan dari teks-teks perjanjian lama salinan tersebut ada sebelum gulungan laut mati sekitar enam ratus tahun. ini benar-benar menakjubkan dan berkat imamat juga dikenal sebagai berkat Harun. Harun adalah seorang imam besar pertama saudara Musa dan telah dipilih secara ilahi oleh Allah sendiri untuk bekerja di dalam kemah suci dan membantu Israel dalam pemberian berkat, pelayanan, persembahan korban dan penembusan dosa-dosa mereka kepada Tuhan untuk selama-lamanya itu sangat penting bagi orang-orang Yahudi saat ini yang masih membacanya tentu saja juga orang-orang Kristen jimat itu sendiri ternyata ada dua yang satu sedikit lebih besar dan dalam kondisi yang lebih baik tetapi keduanya kurang lebih teks berkat imamat yang sama mengenai makam tersebut Danny, seorang arkeolog dan pemandu tur di Israel mengatakan bahwa ada beberapa perbedaan kecil yang sangat menarik bagi mereka sendiri tetapi setidaknya memberikan indikasi besar bahwa ini mungkin benar-benar makam keluarga imam kedekatan dengan kota, ukuran, kemegahan, kekayaan, isinya dan berkat imamat semua mengarah ke sana meskipun mereka tidak memiliki inskripsi yang menyebutkan keluarga imam di sini bukti tidak langsung sangat meyakinkan bahwa ini kemungkinan besar adalah makam keluarga imam bahkan bisa jadi imam besar bukti Alkitab ini bahkan lebih tua dari gulungan laut mati makam ini digunakan pada generasi terakhir sebelum Babylonia menaklukkan dan menjarah Yerusalem jadi ini bisa saja menjadi makam keluarga imam Danny kemudian menambahkan bahwa hal itu telah mengarahkannya ke wawasan lain yang sangat menarik nasib dari tabut perjanjian apa yang terjadi dengan tabut perjanjian kitab raja-raja tidak memberitahu kita ketika orang Babylonia merampas semua harta Yerusalem mereka menjarah, mereka mengambil semua mantra dari kuil namun tabut perjanjian tidak disebutkan diantaranya tabut itu disembunyikan sebelumnya dan siapa yang bisa saja berada di balik semua itu untuk menyembunyikannya bisa saja raja dan imam orang-orang yang dimakamkan disini pemilik berkat imamat itu dia adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar tahu di mana tabut itu disembunyikan mungkin salah satu orang terakhir yang melihat tabut perjanjian sebelum menghilang dari halaman-halaman sejarah dan disini anda dapat melihat bahwa dia benar-benar membawa rahasia itu bersamanya sampai liang kubur dan anda tahu apa reaksi di komunitas arkeologi Yerusalem dan seluruh dunia karena ini adalah salah satu penemuan arkeologi terbesar sepanjang masa ya ini benar-benar sensasi besar pada saat itu itu menjadi berita utama internasional dan sampai hari ini gulungan perak tersebut dipajang di museum Israel di sana anda membutuhkan kaca pembesar sebenarnya karena sangat kecil teksnya tetapi ketika anda menyadari apa itu apa yang terkandung di dalamnya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata gulungan perak adalah salah satu penemuan arkeologi terpenting dalam sejarah Israel selamat menikmati yissa adonai panah velecha veyasem lecha shalom